siapkan 30 ribu lembar tiket untuk pertandingan itu harga tiket untuk PIP Barat dan Timur dilepas 450 ribu rupiah kemudian kategori 1 Barat dan Timur Assalamualaikum dan salam persaudaran guys oke menjelang laga pelawanan diantara timnas Indonesia menentang Brunei Darul Salam di kualifikasi Piala Asia 2026 jadi Indonesia akan berhadapan dengan Brunei ini sebanyak 2 kali ya di dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 ini jadi 2 league ataupun 2 laga ini akan berlangsung di babak pertama penyisian zone AFC ya jadi pemenangnya ini akan maju ke babak kedua penyisian pada fase grup nanti dimana di grup F itu ada Filipina, Vietnam dan juga Irak jadi di league pertama ini Indonesia akan menentang Brunei di Gelora Bung Karno pada malam ini guys dan juga di laga kedua itu akan berlangsung di Brunei Darul Salam pada 17 Oktober jadi Indonesia sendiri ini punya catatan pertandingan cukup bagus melawan Brunei ini dimana rinciannya adalah 7 kali menang 2 kali imbang pertemuan terakhir Indonesia memetik kemenangan besar ke atas Brunei di Piala AFF 2022 Indonesia menang dengan skor akhir 7-0 guys jadi dalam pelawanan pada malam ini juga ada 2 pemain yang harus digantikan karena cedera yaitu Jordi Ahmad dan juga Yukov Sayuri itu tidak dapat dimainkan guys jadi sementara itu Marcelino Ferdinand dan juga Rafael Strik juga mungkin diprediksi belum bisa main ya melawan Brunei ini walaupun mereka ada ikut serta di dalam latihan dengan tim nasi Indonesia ini dan pelatih tim nasi Indonesia Sinteyong juga sudah menyatakan bakal menurunkan tim yang terbaiknya dan Sinteyong juga membawa 3 pemain muda yaitu Kicaraka, Zaki Asrap dan juga Arkan Fikri ya tetapi ini belum lagi mungkin akan ditampilkan sebagai first eleven apapun kita lihat dulu dalam video pada kali ini di mana ramai sudah supporter yang datang ke gelora Bung Karno ini yuk kita simak video ini daripada Garuda Spesial kepada yang baru ketemu bolehlah subscribe, like, share dan komen juga video ini tanpa berapa sahabasi kita simak video ini suborter tanah air berbondong dukung Scott Garuda alasan tim nasi Indonesia sokel bungkam Brunei Darussalam Sinteyong diprediksi pasang skema menyerang total wah pasang skema menyerang total guys kita simak video ini guys sama-sama ya dengan channel Garuda Spesial jangan lupa subscribe juga berbondong dukung tim nasi Indonesia tiket kontra Brunei Darussalam wah Masya Allah tiket kontra Brunei Darussalam ini ludes guys ya ini benar-benar satu keajaiban untuk Indonesia walaupun menentang hanya dengan lawan yang timnya lemah ataupun rendah daripada segi ranking tapi habis juga ludes tiket ini ya kita simak guys terus kabar baik menghabiri Scott Garuda yang dipastikan akan mendapatkan dukungan penuh dari suborter tanah air di laga pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 kontra Brunei Darussalam sebagai informasi PSSI telah mempersiapkan 30 ribu lembar tiket untuk pertandingan itu harga tiket untuk PIP Barat dan Timur dilepas 450 ribu rupiah kemudian kategori 1 Barat dan Timur seharga 250 ribu rupiah sementara kategori 2 Utara dan Selatan memiliki harga 125 ribu rupiah diikutip dari situs PSSI.org dan tiket.com beberapa kategori pun sudah ludes terjual mudah-mudahan dapat kesini nanti guys wah wah ini memang huh gak sabar malam guys huh selain lantaran dihuni para pemain muda peningkatan performa Timnas Indonesia juga menjadi faktor bahwa laga Scott Garuda selalu dinantikan bahkan bukan hanya di setiap laga bahkan bukan hanya di setiap laga Sesi latihan Timnas Indonesia sendiri nih Sesi latihan pun penuh penuh Sesi latihan supporter pun datangnya oh ini kali lah alasan Scott Garuda bakal bungkam Brunei Darussalam oke ini alasannya guys apakah alasannya pertama kena on fire Timnas Indonesia sedang on fire karena dalam laga terakhir Scott Asar Sintayong berhasil menang dengan skor 2-0 atas Truppenistan di FIFA Matchday September 2023 pada saat itu sejatinya Sintayong tak bisa diperkuat skor terbaik sebab ada sejumlah pemain yang dialihkan ke Timnas Indonesia U23 untuk kualifikasi Piala Asia U23 2024 hebatnya dengan skor seadanya Timnas Indonesia tetap bermain baik dan menang 2-0 berkat gol Dedy Sulistiawan dan Eki Maulana Fikri hmm untuk pagi bahwa pemain itu kan bahwa U23 senior diperkuat pemain keturunan berkualitas ya oh ini memang kualitas kualitas tim di pemain keturunannya Faktor Sintayong berkat Sintayong berkat Sintayong Timnas Indonesia senior U23 dan U20 berhasil lolos ke Piala Asia bahkan secara ranking Sintayong sukses membawa Timnas Indonesia naik ke peringkat 147 dunia dengan pengalaman yang dimiliki pelatih asal Korea Selatan tersebut kuat Kiaruda bakal memiliki strategi terbaik untuk mengalahkan Bruni di kualifikasi Piala Dunia 2026 Suna Asia Sintayong banyak sudah kejayaannya tampil menyerang prediksi line up timnas indonesia tampil menyerang prediksi line up timnas indonesia mewah menghadapi lawan yang notabene berada di bawah level timnas indonesia Sintayong berpotensi memasang strategi menyerang total ini menyerang total guys yang menegaskan akan memburu banyak gol demi menyusun strategi di laga kedua di kandang Bruni meski begitu sejumlah perubahan bisa saja dilakukan Sintayong termasuk memadukan pemain yang selama ini jarang tampil untuk itu formasi 3-4-3 kemungkinan akan menjadi andalan pelatih asal Korea Selatan tersebut di laga kali ini di bawah Mister Gawang kemungkinan besar dipercayakan kepada Nadeo Argawinata mengingat Irnando Ari telah menghadapi agenda pada tipe berapa event terakhir timnas beralih ke posisi tiga back sejajar kemungkinan diisi oleh Elken Bagot, Rizky Redo, Sandi Wolves wah kemudian untuk sektor wingback sini Patinama belum lagi Asnawi nah pada Patinama mantap lah kalau ada yang tengah kemungkinan akan menjadi milik Mark Lok dan Rahmat Rianto untuk mengatur ritme Marcellino Ferdinand belum ada guys hal itu tak terlepas dari Marcellino Ferdinand yang masih mengalami cedera masih cedera lagi ya terakhir di linis serang kemungkinan besar akan ditempati Sadil Ramdhani di sayap kiri Rafa Lestrik Rafa Lestrik di sayap kanan Sadil Ramdhani yang tengah muncar bersama sahabat LC serta Rafa Lestrik yang tampil abik di kualifikasi Piala Asia U23 beberapa waktu yang lalu akan mendepang ujung tombak utama yakni Ramadhan Saranta yang tengah tajam di beberapa pertandingan terakhir baik bersama Scott Garuda maupun Persis Solo ok guys peluangan pada malam ini ditunggu-tunggu ya ini adalah peluangan pertama untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 jadi menentang Brunei di Lagap yang pertama dan keduanya akan berlangsung di Brunei pada 17 Oktober nanti jadi pada malam ini tiket Ludis dijual di Gelora Bung Karno jadi mudah-mudahan kita mendoakan semoga permainan akan menjadi permainan yang menarik yang menghiburkan kedua-dua pasukan dan juga menghiburkan para supporter yang datang dan menjanjikan gol-gol yang menarik yang dijanjikan oleh Sinteyong dan juga Indonesia pasti akan membuat formasi menyerang total dan ke semua penyerangnya akan bisa untuk melakukan yang paling terbaik guys jadi ada Rafa Lestrik, Sadil Ramdhani kemudian mungkin di bangku cadangan itu ada Ramadhan Sananta walaupun Marcelino Ferdinand belum tentu lagi akan bermain tetapi pemain-pemain yang ada di tengah Maklok, Shani Patinama, Senawi Mangku Alam dan juga banyak lagi pemain yang boleh backup untuk di tengah dan memberi support kepada penyerang begitu juga di bagian lini belakang itu saya menjangkakan lini belakang dengan adanya Rizky Ridho, Elkin Bagot dan juga Shandy Walsh itu mereka cukup tenang mengawal bagian belakang walaupun tidak ada Jordi Amat tetapi sebenarnya melentang Brunei ini pemain-pemain yang ada pada ketika ini pun sudah cukup sebenarnya untuk mengatasi Brunei ini cuma perlu fokus penuhnya ikut teknikal yang diaturkan oleh Sinteyong dan jangan leka ataupun jangan lalai walau sedikitpun jika lalai itu membawa kepada keburukan mungkin yang akan kita tidak jangkakan jadi mudah-mudahan kita mendapatkan semua formasi strategi teknikal yang diatur oleh Sinteyong itu berjalan dengan baik dengan mulus pada malam ini oke guys, kepada yang masih di luar sana yang ada berada di Gelora Bung Karno selamat menonton pada malam ini dan semoga memberikan support yang terbaik dan juga dapat fokus dalam perlawanan ini kalian nanti komentar di ruang kolom di bawah untuk info yang terkait dari kalian daripada Gelora Bung Karno itu ya oke, saya ingin menantikan komentar dari kalian semua oke, sampai kita berjumpa lagi guys setiap video yang akan datang majulah sepak bola untuk negara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye